Ya tadi misalkan untuk Medco ya bro ya, tadi diunggah berapa itu bisa, untuk semen saya rasa kalau memang kondisinya sebaliknya ya lawannya, kalau komoditi turun, terutama Batubara turun, semen yang akan naik, jadi untuk SMGR, kemudian untuk INTP, dari situasi sekarang sih mestinya cukup menarik, nanti kita lihat coba terutama kalau yang disini teman-teman biasa melihat saham-saham Batubara, dan tadi sudah disampaikan juga oleh bro William itu Adaro, sell on news ya, itu sama Kita juga, saya kalau webinar gitu juga menyampaikan itu udah waktunya untuk siap-siap tunggu aja, untuk sell on news di saham-saham atau di Batubaranya, keluar beritanya, labanya bagus malah sell on news, contohnya ITMG berapa waktu yang lalu, ITMG duluan, kemudian diikuti, ITMG keluar labanya duluan, itu ternyata langsung, masif sell banget itu, volume besar banget itu, ngedam itu Nah ini juga sih, kemarin itu, gue ingat banget, kenapa kemarin itu, gue di Adaro juga sempat mention juga sih di grup, jangan sampai kena sell on news, maksudnya, waktu kita beli dari satu minggu atau dua minggu sebelumnya, kita buat expect nanti laporan keuangannya keluar gitu Karena gue udah pernah, gue melihat polanya itu di UNTR kemarin, UNTR Tractor, kan disini laporan keuangannya, kan kuang nih gila banget kan, wah labanya bener-bener kinclong, setelah itu sell on news Nah ini selalu, karena, yang bener-bener udah diliatin market, dan kayaknya harganya udah cukup price in gitu, nah ini mirip-mirip juga, dan pas juga nih, Adaro, sell on news juga gitu Iya, buat yang masih baru Iya, bener-bener udah diliatin market banget, wah batubara tinggi sekali harganya, wah batubara harganya 400, harganya gak turun-turun Cuma yang sebetulnya, yang agak surprise, menurut gue cuma satu, Medco Medco kan surprise, wah waktu nge-break, langsung nge-break lagi, biasanya kita carinya sama-sama yang surprise-surprise seperti ini sih Dan ya mungkin surprise berikutnya, surprise berikutnya adalah perusahaan-perusahaan konstruksi ya, ya tadi udah dibahas sih Dan yang masih belum buka toko sebetulnya tinggal ini nih, sebetulnya WSBP masih suspend, gak tau kapan bukanya WSBP gak udah Iya, gak tau udah, kita liat yang udah buka toko aja dulu Udah buka toko kan weton nih, weton volumenya juga bagus, chartingnya juga harga udah low gitu Ada sentimen-sentimen yang cukup baik juga Boleh sih sebenernya Betul sekali, di luar itu ada beberapa lagi ya, yang belum ngasih laporan keuangan itu Untuk perbankan ada BTN, ini juga belum ngasih laporan keuangan kan Kemudian ada jasa marga, jasa marga ini juga cukup surprise juga udah ditunggu-tunggu Gue tunggu-tunggu nih gak keluar-keluar, padahal gue sih cukup yakin ya Dan tim Deset pun juga punya upset, untuk jasa marga itu 5.300 Jadi kalau dari sekarang berapa? Lebih dari 40% lah Ini kayaknya masih menarik banget lah untuk si jasa marga ini Itu juga belum ada laporan keuangannya, harusnya ini cakep banget laporan keuangannya jasa marga Kalau jasa marga ini ada konstruksi juga kan ya Karena kan dia harus kerjain proyek-proyek proyek nasional Ini menurut Pak Berlian gimana nih proyek-proyek Jadi ibaratnya jasa marga udah punya cash cow Yaitu jalan tol yang udah well developed, udah punya ROI yang bagus Setelah itu jasa marga jangan enak-enakan doang dong Kerjain proyek nasional juga gitu kan, ibaratnya kayak gitu kan Kasarnya kayak gitu, jasa marga Kalau kita, cara liatnya gini deh Pemerintah ini kan BUMN ya tepatnya ya Apa yang dihasilkan oleh BUMN ini menjadi kepentingan pemerintah untuk mendapatkan hasilnya balik Jadi kalau mau punya pola pikir investor itu sebetulnya liat pemerintah Indonesia deh Kalau kita liat BRI, kenapa kok BRI kasih dividen yang besar Itu karena pemerintah juga Eh gue tolongin lo waktu lo lagi krisis kemarin Jangan lo diem aja gitu kan Balikin nih nih, kasih penghasilan juga nih buat negara Itu sama teman-teman Jadi jasa marga itu kemungkinan Karena juga labanya dia juga bagus Maka dia diminta untuk Ayo lo bantu kita nih sekarang Itu kepentingan tuh pasti ada Tetapi jangan lupa juga Bahwa pemerintah punya kepentingan untuk meminta Dividen dari jasa marga juga Itulah kenapa gue masih cukup yakin Terutama ya di tengah-tengah kondisi kayak gini Ya mungkin Di tahun depan Tapi untuk Dividen tahun ini Pemerintah Yang dibagikan di tahun 2023 Gitu sih gue ngeliatnya kayak gitu bro Ada kepentingan untuk mendapatkan dividen juga Meskipun di sisi lain Nanti ya mereka diminta untuk membangun juga Itu akan diambilkan dari Profitabilitasnya mereka yang sebelum-sebelum ini Kembali ke soal yang jalan tol tadi Jasa marga ini Lima Boleh dibilang Untuk hasilnya ya Atau untuk labanya Atau pendapatannya itu Sebagian besar itu dari jalan tol yang ada di Jawa Dan khususnya kan Jakarta gitu kan Jadi kalau lihat Jakarta macet Ya sebetulnya itu Tarif tol Gak mungkin turun Jadi Mau kayak apapun kondisinya ya Orang pakai jalan tol juga Ya kan Apalagi kalau misalnya gini Bensin makin mahal Kebayang gak Lo pilih mana Bayar tol Atau Tambah-ambah ini lagi Gak mungkin lo pilih yang lain Langsung relative valuation Iya Betul kan Nah itu dia tuh Gitu Iya Itu make sense Oke Gitu Ini sebenarnya ada pertanyaan sih Beberapa pertanyaan Ya boleh silahkan Saham Malam Boleh insight Call yang switching ke EBT gak Apakah bisa untuk long term Contohnya Indie Nah gimana tuh Pak Perlian Indie ya Sebentar Gue sambil cek Ini gue dulu Kabel Kalau menurut gue ya Sebetulnya EBT Itu cukup bagus Dan Dan memang Kita bakalan Mengarah ke arah situ Tapi Yang jadi permasalahan Dari EBT adalah Capital expenditure Yang pasti cukup tinggi Di sana Kalau misalkan Batu bara Kalian tinggal invest Tinggal invest Alat Setelah itu Kalian punya crusher Dan udah bisa jadi Tambang batu bara Sebenarnya udah bisa diproduksi Kalau EBT itu Dia punya Contohnya tenaga air Kan harus bikin tanggul Yang besar dulu Dan itu Pasti kapital Kapitalnya Besar sekali Dan beberapa Yang kemarin Gue sempet suka Itu sebetulnya EBT Kin Kencana energi Lestari Waktu Berapa tahun yang lalu Sempet Dimension juga Sama RHB Ada nih Gue sempet Kan kemarin kan ada acara Yang lumayan besar Itu tuh Sama RHB Kemarin diundang Dundung Sama RHB Itu gue sempet Nguping-nguping Ini mau Ada investor besar Masuk Bakalan dikolaborasi Sama orang Jepang Gue baru tau Ternyata Tepco itu Tepco Energy Thank you RHB Betul Betul Nguping di bus Ada acara Harganya Terbang sampai sekarang Sempat turun ya Di bawah 500 Bahkan Terus kemudian Sekarang terbang Ini Kalau Teman-teman Lihat juga Ada di saham Seperti ARCO Itu ceritanya Kan juga Sebenarnya mirip Seperti KIN kan Padahal Kalau soal Banyak KIN juga Gak kalah Atau malah Bisa dibilang Dengan harga sekarang KIN masih lebih murah Dibandingkan ARCO Iya KIN masih lebih murah Dibanding ARCO Cuma Sebenarnya Kalau saham itu Kalian mesti Balik lagi ya Ke Komposisi Dari pemegang sahamnya Itu sendiri Gitu Kalau di masyarakatnya Terlalu kecil Biasanya Kepentingan buat Harga sahamnya Yang reflect ke Market Juga Gak terlalu besar Jadi buat apa Harganya Disambil ke market Atau Kepentingan yang Paling besar pun Gak ada gunanya Buat harganya Sesuai dengan market Gitu Kecuali ada investor Baru Seperti KIN ini Ada masuk Tepco Ada masuk ke Kencana energy Nah ini Pastikan Investor yang Disana juga Perlu Reflect Ke nilai Investasinya dia Dan biasanya Itu yang jadi Poin menarik Dari KIN Kalau Indy Gimana bos Kalau Indy Karena dia ada Cerita soal Yang Baterai juga ya Kalau gak salah Indy ini sebetulnya Yang gue suka Ada dari salah satu Partner kita Waktu kita ada IG Live Gitu juga Itu Dia menyebutnya Paket komplit Ada emas Kemudian ada Batubara Kemudian ada Mobil listrik Ini paket lengkap banget Sebetulnya Untuk si Indy sendiri Gitu ya Kalau secara Batubaranya doang Mungkin Agak Ceritanya udah lewat lah Atau tepatnya Ya nanti butuh Pareksi sendirilah Tapi kalau untuk Sahamnya sendiri sih Masih cukup menarik Labanya pun juga Lumayan Gitu Gak terlalu mengecewakan Secara Umum untuk hari ini Untuk saham-saham Yang seperti ini Mungkin Cara The wise-nya Atau cara bijaknya Kita menjawabnya Yaudah pakai Trailing stop aja deh Yang punya Ya gak bro Daripada kita bilang Ini masih akan terbang Dan lain-lain Itu yang membuktikan Teman-teman semua Ya Banyak orang itu Pingin seperti Warren Buffet Tapi yang dibeli Adalah saham-saham Yang sudah populer Contoh tadi ini Ada yang juga bertanya Saham PTBA Kita gak bilang PTBA juga Jelek ya bro ya Kita juga Kita gak mungkin Bilang jelek Karena kenyataannya Batubara masih bagus Terus otomatis juga Masa sih kita berani ngomong Ini akan turun Akan drop Dan lain-lain Labanya pun juga Seharusnya juga Tidak akan kalah Dengan perusahaan-perusahaan Batubara lainnya Pertanyaannya sekarang Kalau mau beli sekarang Apakah masih Wajar Nah ini yang Saya dan bro William Di sini Mencoba untuk memberikan Pemaparan hari ini Supaya teman-teman itu Melihat sebaliknya Dengan pernyataan Warren Buffet tadi Kalau mau Orang banyak Atau tepatnya Pernyataan aslinya Begini Banyak orang itu Kertarik dengan Saham-saham yang populer Sementara Kalau kita masuk Ke saham-saham yang populer Itu udah terbang Dan kita gak bisa Dapat hasil yang besar Kalau kita mau Dapat hasil yang besar Maka kita harus Berpikir sebaliknya Coba cari saham-saham Yang kurang populer Ya yang sekarang Lagi gak dibahas Tapi kita tahu tuh Polaknya Jadi mungkin bro William Udah sebutkan ya Udah status panjang Gitu ya Bro ya Terus kemudian Saham-saham yang Sebetulnya labanya juga Gak kalah menarik Tetapi Orang banyak gak lihat Contohnya kayak tadi Kayak Kin tadi Ada perusahaan yang Baru IPO Sahamnya terbang Tapi kita lupa Ada saham yang Seperti Kin Memang sama-sama Kita tidak bisa Menjamin Mana yang pasti terbang Tapi yang jelas Ketika kita membeli Saham-saham yang punya Prospek bagus Dan harganya masih murah Resiko kita tuh Udah terbatas Berbeda dengan Ketika kita membeli Saham-saham yang Kayaknya bagus Dan kayaknya bakal bagus Tapi harganya udah terbang Tinggi banget Resiko kita juga Juga cukup besar Dan itu Saya menjawabnya tadi Ya udahlah Pakai trail stop aja deh Daripada kita bilang Jual Tapi ternyata masih terbang Itu kan dilematis ya Bro ya Ya Nah biasa Dan Oh ya lanjut bos Ya Ya itu kan dilematis Jadi kalau misalkan nanti terus Kata masih terbang Wah ini Salah nih Itu juga Padahal Sebagai orang Kita berdua Sama-sama yakin lah Saya rasa bro Bila juga yakin Sudah memahami maksudnya Market itu Kembali ke kalimat saya sebelumnya Market bukan untuk ditebak Tapi market untuk diikutin Dan dinikmati Silahkan bro Iya Sebenarnya Kalau kita Melihat dari Omongan Warren Buffett ya Dia bilang Cari perusahaan yang PINya rendah Setelah itu PBVnya juga rendah Emang betul sih Dan Kalau disandingkan Dengan profilnya Warren Buffett Emang betul Dia harus membeli Saham seperti itu Karena kalau teman-teman lihat Size-nya dia Untuk beli Mungkin saham-saham yang kecil Saham-saham yang Mungkin masih under look Masih Orang masih belum terlalu lihat Itu sangat sulit sekali Kecuali yang gue tahu Waktu itu Dia beli Mobil Perusahaan mobil listrik Di China Yaitu WYD Nah itu gue sempat Risik Oh dia beli WYD Dan size-nya juga Cukup besar Cukup besar Tapi dari segala Dari porsi investasinya dia Sebetulnya bukan porsinya Cukup besar Untuk Seperti itu Dan yang selalu digaung-gaungkan Kan kita harus jadi Fundamentalis yang Benar-benar Value investing Dan itu yang benar-benar Safe gitu ya Tapi kita kadang-kadang Lupa dengan perkataan Warren Buffett juga Yang dia sempat mention Kalau kita masih muda Kalau size kita masih Belum terlalu besar Teman-teman bisa cek juga Kalau size kita masih Belum besar Kita harus berani Punya posisi Kesaham-saham Yang sebetulnya Second liner juga Yang dia punya potensi besar Dan Masih under look Masih belum terlalu Dilihat oleh market Ya disitulah Kalian bisa dapet Return yang sangat Bombastris gitu Yang diatas Ekspektasi pasar gitu Dan Kalau kalian cuma beli Saham-saham yang Familiar aja Boleh lah Mungkin 50% Saham-saham yang familiar Tapi Sisanya kalian harus berani Porsikan Ke saham-saham Yang sebetulnya Secara fundamental Bagus Tapi masih Belum familiar Terima kasih